Makan siang bersama keluarga di Warung Sate Pak Pong Bantul, Yogyakarta Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya channel Bunda Anggera ini disini Ini saya sedang berada di pantai selatan Depok, Yogyakarta Saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Rezekinya berlimpah, berkah dan dimudahkan urusannya Sebelum saya berada disini, saya sedang makan-makan siang bersama keluarga di Warung Sate Pak Pong Bantul, Yogyakarta Mari silahkan ikuti makan-makan siang saya bersama keluarga Yang mau ikutan boleh kok, silahkan Memasuki warung Pak Pong tadi, kita sudah disiapkan dihadang oleh baunya wangi dan harum otak-otak ya teman-teman yang sedang dibakar Dan nanti untuk cemilannya, kita juga pesan otak-otak ini di meja makan bersama keluarga Untuk menunggu makanan utama atau menu utama, sate, gulai dan sebagainya matang ya teman-teman Nah ini meja keluarga saya, saudara-saudara saya, suami dan anak saya Sedang menunggu menu makanan yang sedang dimasak Menunggu masakannya matang itu lama loh teman-teman, hampir 1 jam Jadi untuk menunggunya, kita makan cemilan otak-otak atau cemilan lainnya yang dijual disitu sambil minum-minum Nah setelah 1 jam, menu masakannya sudah matang Dan ini saya pesan gulai, adik laki-laki saya juga pesan gulai, suami pesan apa ini kepala kambing Dan dengan di sebelah sana anak saya pesan sate kambing, ada yang pesan tengkleng, ada yang pesan kicik Pokoknya kesukaan mereka sendiri-sendiri, pesannya masing-masing Yuk mari sekarang kita nikmati daging kambing muda ini Ada gulai, ada tengkleng, ada kepala kambing, ada sate kambing, ada kicik dan sebagainya Silahkan bisa pilih sendiri kesukaan masing-masing ya Dan silahkan dinikmati Sedangkan saya pesan daging gulai kambing Yang empuk ya, katanya disini kambingnya kambing, daging kambing muda Coba bismillahirrohmanirrohim Saya cobain dulu ya teman-teman Seperti apa rasanya Wah enak, mantap, empuk rasanya Dan disini banyak foto-foto dipajang Mungkin ini adalah foto-foto para selebriti Atau foto-foto para pejabat-pejabat yang mampir kesini makan sate kambing Di warung sate Pak Pong ini juga menjual berbagai macam teh Juga ada bula batunya ya teman-teman Ada teko atau cangkir zaman dulu Silahkan kalau ke Yogyakarta bisa mampir kesini Warung sate ini sudah terkenal Tidak aja di Yogyakarta Tapi di luar Yogyakarta Cukup mahal juga ya 435 ditambah 100 ribu Yang untuk otak-otak di depan Jadi 535 Sebelum melanjutkan perjalanan Kita buat foto kenangan dulu disini Bersama keluarga Setelah selesai makan siang bersama keluarga Kami melanjutkan perjalanan ke pantai selatan Yogyakarta Mari yuk ikuti perjalanan kami Pantai pertama yang kami kunjungi adalah Pantai Selatan Depok Dan disini sering digunakan sebagai landasan pacu pesawat Selayang mata memandang hanya deburan ombak Yang membuih Memecah di tepi pantai Disana ada suami dan adik saya Juga anak saya Dan inilah pantai yang kita tuju Pantai Selatan Parang Tritis Kalau di pantai Parang Tritis ini banyak wisatawan lokal yang berkunjung atau boleh berenang asal tidak terlalu jauh dari bibir pantai Karena sifat pantai selatan ombaknya sangat besar Dan tiba-tiba datang kadang-kadang mengejutkan dan tidak kita ketahui Jadi kalau sedang ada di pantai kita juga harus berhati-hati Dan medan tanahnya berpasir Jadi susah kita untuk berjalan Apalagi kalau ada ombak datang Nah di pantai ini ada jasa angkutan jeep Untuk mengantar para wisatawan untuk keliling atau muter-muter sekitar pantai Jasa dari jeep ini membandrol 400 ribu untuk keliling daerah pantai Arang Tritis Adik perempuan saya sedang nego harganya Tapi sayang waktu sudah jam 5 sore Sebentar lagi maghrib Jadi kami urungkan untuk keliling-keliling di pantai Arang Tritisnya Di pantai Arang Tritis ini juga ada jasa dokar Atau kereta kuda atau andong Apapun namanya yang ada di daerah Anda Saya kurang tahu kalau jasa dari naik dokar atau andong ini ya teman-teman Karena saya tidak tanya Dan kasihan saja lihat kudanya di atas pasir ini Jalannya berat loh Nah ini saatnya kita refreshing bersama keluarga di tepi pantai Agak jauh ya dari pantai Agak jauh ya dari pantai tidak dekat-dekat sekali Yuk kita ikuti keseruannya sambil jalan-jalan di pinggir pantai Menghirup udara segar pantai Arang Tritis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena suasana sudah semakin sore sudah jam 5 Kita mulai berkemas-kemas untuk kembali ke kota Yogyakarta lagi Dan ini para wisatawan lain juga mulai akan kembali ke angkutan bisnya masing-masing ya teman-teman Saat kita pulang kita melewati pantai Parangkusumo Di mana di pantai ini ada suatu pasanggerahan Banyak raja-raja dulu atau pemimpin kita yang sering bertapa disini Bermunajat supaya hajatnya bisa terkabul Nah sang driver Wisnu Anggoro sudah melajukan mobilnya ke arah kota Yogyakarta Dan kami disini melewati beberapa pantai Ada pantai Widuri, pantai Cemara, Depok, dan lain-lainnya Semoga sampai Jogja tidak kemalaman Dan nanti kita bisa mampir ke masjid-masjid pinggir jalan untuk sholat maghrib Sebelum sampai rumah kita diajak makan dulu oleh adik perempuan saya di rumah makan Duta Minang Rumah makan yang masakannya enak tapi harganya memang mahal Setelah kita mengambil nasi dan lauk kesukaan masing-masing Disini kita makan malam bersama keluarga Masakan padang ini teman-teman Rasanya memang enak benar-benar joss rasanya Tapi harganya bertujuh saja sekitar 400 lebih loh teman-teman Rumah makan padang Duta Minang adalah Menu masakannya masakan padang yang memang sudah terkenal di Yogyakarta Masakan khas padang yang kental dengan santan Tapi rasanya enak dan gurih Dan disini juga banyak para tamu-tamu pelanggan yang makan malam bersama kami di rumah makan padang Duta Minang Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti konten-konten saya hari ini Makan-makan dan jalan-jalan bersama keluarga saya Tolong bantu dukungan dan supportnya ya teman-teman Dengan subscribe, like, komen, dan share di channel saya ini Silahkan ikuti konten-konten saya selanjutnya Sampai disini dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax